Intro Baik Pemirsa, mari kita lanjutkan kembali kajian kita di segmen terakhir ini Tadi di segmen 1-2 kita sudah membahas tentang golongan kelima Yaitu laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang kaya Perempuan yang mempunyai harta berlimpah, status sosial yang tinggi Tapi karena dia merasakan kebersamaan dengan Allah Merasakan pengawasan dari Allah Lalu dia mengatakan, ini akhafullah Aku takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah, ajib, luar biasa sekali Baik Pemirsa, sekarang kita akan masuk ke golongan yang ke-6 Yaitu orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfalkan oleh tangan kanannya Pemirsa TV yang berbahagia Tentu Maksud tangan kanan dan kiri disini adalah sebuah istilah Karena semua perbuatan baik Pasti Rasulullah menyuruh kita Mendahuli tangan kanan daripada tangan kiri Bersedekah perbuatan baik Maka Rasulullah Memerintahkan kita untuk bersedekah dengan tangan kanan Kalau bersedekah dengan tangan kiri Itu bukan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Contoh yang lain Pemirsa Kita masuk masjid adalah perbuatan yang baik sekali Maka ketika masuk masjid Mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri Tapi sebaliknya Ketika kita masuk kamar mandi Maka yang didahulukan adalah kaki kiri daripada kaki kanan Kenapa? Karena kamar mandi adalah tempat yang kotor Tempat kita untuk membuang najis dan seterusnya Maka Rasulullah menganjurkan kaki kiri Dan juga contoh selanjutnya adalah kita keluar dari masjid Ketika kita keluar dari masjid Maka kita harus mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan Contoh lain kita beristinja Membersihkan najis setelah kita buang air Harus dengan tangan kiri Pemirsa Karena itu semua perbuatan baik Perbuatan yang bersih Rasulullah menurut kita dengan tangan kanan Tapi sebaliknya Perbuatan itu perbuatan yang kotor Perbuatan yang kurang disenangi Maka harus dimulai dari yang kiri Pemirsa Sari dengan contoh tadi Pemirsa tipe member bahagia Rasulullah bersabda Laki-laki yang bahas dekah Dengan tangan kanannya Sehingga tangan kiri tidak mengetahui Pemirsa Seperti yang saya katakan tadi di awal Bahwa saatnya Rasulullah Senantiasa menyuruh perbuatan baik Dengan bagian kanan Maka Pemirsa Kenapa disini ada istilah Sedekah tangan kanan Sedekah tangan kanan Tangan kiri tidak tahu Maksud adalah menyembunyikan Sedekah Pemirsa Tipe yang berbahagia Yang artinya Pemirsa Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu Maka itu baik Dan jika kamu menyembunyikannya Dan memberikannya kepada orang-orang fakir Maka itu lebih baik bagimu Dan Allah akan menghapus Sebagian kesalahan-kesalahanmu Dan Allah mengateliti Apa yang kamu kerjakan Surah Al-Baqarah Agat 271 Pemirsa Tipe yang berbahagia Menyembunyikan sedekah dalam Islam Memiliki keutamaan Memiliki kelebihan Itu dapat menjauhkan diri dari sifat ria Yang manusia patria merupakan Sirik asgar Sirik kecil Sirik kofi Perbuatan ingin dilihat orang lain Bahasa dekat ingin Karena ingin dilihat orang lain Beribadah karena ingin dilihat orang lain Ini berarti Menyekutukan Allah Atau sirik Yang paling kecil Pemirsa Ada kita Lebih menginginkan ingin dilihat orang lain Daripada ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itu Untuk menjauhi sifat ria ini Sangat dianjurkan Bersedekah Dalam keadaan Semunyi-sembunyi Dari terang-terang Pemirsa Tipe yang berbahagia Namun pada saat-saat tertentu Memang sangat diperlukan Memberikan sedekah secara terang-terangan Asal tidak ada Sifat ria Atau ingin dilihat oleh orang lain Misalkan di suatu tempat Didapati Banyak orang-orang Kaya yang sulit Untuk bersedekah Maka dianjurkan Untuk memulainya secara terang-terangan Agar apa Menjadi contoh Dan motivasi Bagi mereka Karena mungkin Ketika kita memulai Untuk bersedekah Di hadapan mereka Mereka tergerak hatinya Untuk memberikan sedekah pula Nah dalam hal ini Perbolehkan Memberikan sedekah secara terang-terangan Tapi yang paling penting adalah Tidak ada unsur Ingin dilihat Ingin mendapatkan Ridho manusia Dan semua kita harus ikhlas Sama pamri Dan hanya mengharapkan Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah Dalam doa-doa kita Kita berdoa kepada Allah 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 Ya Allah Kami memohon Kepadamu Untuk mendapatkan Ridho dan surgamu Jadi kita Kalau ingin mendapatkan surga Karena Allah Nyehidho Allah Nyehidho kepada kita Allah Ngehasil kita surga Jadi jangan sampai Pemirsa Kita beranggapan Dengan amal Soleh kita Akan mengantar kita Ke surga Belum tentu Pemirsa Karena yang paling Tahu amal kita Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang paling Tahu amal kita Mana yang diterima Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita Mengamalkan amal Baik Mengerjakan amal-amal Salih Adalah untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Jadi kalau kita Sudah dekat Kepada Allah Kita akan mendapatkan Ridho-nya Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa Timu-timu yang berbahagia Begitupun sebaliknya Kalau kita mendapatkan Murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sudah Barang tentu Allah akan Menghempaskan kita Ke nerakanya Maka kita berdoa Allahumma inna na'udu Bika min sakhatika Wannar Di satu-satu doa yang pertama Bagian yang pertama Kita memohon Ridho dan surganya Allah Di bagian kedua Kita memohon Ampunan Perlindungan Dari Allah Perlindungan dari Murka dan Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala Misalnya timu yang berbahagia Maka Merujuk kepada Halis tadi Kita diperbolehkan Untuk bersedekah Secara terang-terangan Dengan syarat Ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Setujuannya adalah Untuk memberikan motivasi Dan menjadi contoh Untuk orang-orang Yang sulit Untuk bersedekah Sebagaimana Rasulullah bersabda Kalau Rasulullah S.A.W Man sanna fil-Islam Sunnatan hassanatan Falahu ajruha Wa ajru man amila biha Ba'dahu Min ngeri ayankusa Min ujurihim syai'a Yang artinya pemirsa Bagi siapa yang memulai Sunnah dalam Islam Dengan sunnah yang baik Maka diberikan Pahala baginya Dan pahala Orang-orang yang Mengamalkan setelahnya Tanpa dikurangi sedikit pun Dari pahala-pahala mereka Masya Allah Pemirsa Jadi kalau kita niatnya Lillahi ta'ala Kita ingin memberikan contoh Karena dakwah Tidak hanya bilisan Dakwah juga bilhal Bilfi'ani Dakwah dengan memberikan contoh Kepada orang-orang Sekitar kita Maka kalau hal-hal ini dilakukan Asa tidak ada riyak Di dalamnya Maka kita berarti Mengamalkan sunnah yang baik Dan bagi kita Mendapatkan pahala Sunnah tersebut Kalau mendapatkan pahala Orang-orang yang mengamalkan Sunnah-sunnah tersebut Tidak mengulangi pahala-pahala mereka Masya Allah Luar biasa pemirsa Pemirsa tipik yang berbahagia Tanpa terasa Satu episode telah berlalu Insya Allah kita akan lanjutkan Di episode selanjutnya Dengan pembahasan Yang sama Di golongan yang ke-6 ini Yaitu Orang yang bersedekah Karena Allah Bersedekahnya ikhlas Karena Allah Sehingga tangan kanan-kanan yang bersedekah Tangan kiri tidak mengetahui Apa yang disedekahkan Salah pemirsa Kita akhiri Pertama ini Kita doakan pertama jelis Subhanakallah Terima kasih Dan telanimul hakim Mari kita akhiri Dan sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallah